Oke, jadi ini adalah OPPO X8 Pro. Akhirnya ya, setelah 2 tahun absen untuk meramaikan pasar flagship di Indonesia, OPPO comeback. Setelah 2 tahun absen di pasar flagship Indo, apa yang ditawarkan sama si OPPO Find X8 Pro? Sepede itu ya untuk OPPO comeback di HP flagshipnya. Sebenarnya kalau kita ngomongin OPPO ya, di kelas flagship itu jarang fail sih. Dan di video kali ini, kita akan unboxing tipis-tipis dan juga tes kameranya aja. Karena ada NDA di mana saya nggak boleh nyebutin spesifikasi apapun dari OPPO Find X8 Pro, cuma boleh desain dan juga kamera. Jadi ya, cuma sekedar unboxing aja, saya aja nggak berani ngebalik ya, karena takutnya di bagian belakangnya itu ada spesifikasinya. Dan langsung aja deh, kita lihat di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja. Di sini ada softcase dan juga beberapa buku panduan yang saya yakin nggak bakalan kalian lihat. Ada SIM Ejector juga. Wah, ada charger yang chargernya gede banget. Di 80W Super VOOC. Dan kita juga dapat kabel Type A to Type C. Wah, jadi ini adalah OPPO Find X8 Pro-nya ya. Secara garis desain, memang bukan ciri khas. Ya, maksudnya masih ada beberapa brand yang pakai desain kayak gini juga dengan kamera melingkar. Dan di tengahnya ada nama saya nih. Ha, Handika. Bukan ya, ini adalah Hasselblad. Dan untuk warna yang kita bahas ini, namanya adalah Pearl White. Dan saya juga nggak boleh nih nyebutin spesifikasi kameranya. Masing-masing di sini belum boleh. Jadi cuma secara garis desain aja. Desainnya sih cakep, flagship banget ya. Bahkan di sini ada detail-detail yang kayak R-Logic gitu. Jadi ini bukan sekedar melingkar aja. Tapi kalau kita zoom, tuh. Masih ada garis-garisnya kayak garis-garis kompas. Yang menjadikan desainnya kayak terasa lebih flagship. Terus bagian pojok-pojoknya ini rounder. Di pegangnya enak, pas. Di sini ada tombol untuk mute button-nya. Dan sama kayak pesaingnya di Oppo Find H8 Pro ini, ada tombol shutter. Yang tombol shutter-nya ini bisa digunakan untuk zooming di foto. Dan juga shortcut kalau misalkan kita mau open camera. Oke lah, jadi mungkin kita buka tipis aja untuk lihat OS-nya. Karena ini dia udah pakai Android 15. Dan untuk layarnya sih smooth ya. Ya, saya udah tahu layarnya refresh rate berapa. Cuma nggak boleh bilang ya. Dan untuk action center-nya di Android 15. Seperti ini di videonya Bang Effendi, YouTuber Cepu udah ngebahas tuh Android 15. Kalau kalian pengen tahu lengkap detail Android 15 itu kayak apa, cek aja YouTubenya Bang Effendi. Dan sekarang langsung aja kita cobain kameranya. Dan karena ini HP flagship, langsung aja kita cobain untuk lowlight. Ini kita mau perjalanan ke Kayu Tangan. Ini tempat ya signaturnya Malang. Kayu Tangan lagi, Kayu Tangan lagi. Karena kalau malam yang paling rame di situ lah. Atau mungkin kita ketugu dulu deh. Kita cobain foto-fotonya. Atau sambil daripada saya gabut, sekalian kita cobain foto lowlight. Tapi saya di dalam mobil, jadi bergerak. Apakah dia bisa nangkep kalau lowlight? Hasilnya kalau lowlight sambil bergerak, agak blur sih. Walaupun nggak parah, kesan flagshipnya masih dapet. Tapi kalau mobilnya gerak kenceng banget, ya lumayan agak ngeblur. Dan sebelum saya kasih tahu lihat, gimana hasilnya kalau misalkan foto sambil bergerak, dilet ini coba kalian lihat ketika saya pakai motor, di resolusi 4K 60fps-nya sambil gonta ganti lensa. Di lensa ultra-wide 1x dan juga 2x-nya sih aman. Tapi kalau udah main 6x, ya jatuhnya memang ada gambar-gambar yang agak jelly gitu ya. Tapi wajar, karena ini pakai lensa tele dan bergerak. Nih, beberapa hasil sampel fotonya kalau dilet dan saya ambil sambil bergerak. Beda banget dengan kondisi lowlight tadi. Di kondisi dilet, walaupun pakai motor dan lumayan kenceng juga, hasilnya tetap bisa nangkep. Blurnya dapet, fokusnya juga masih dapet. Bahkan tulisan di depan restoran ketika difoto sambil bergerak, juga masih kelihatan tajam. Motor-motor yang bergerak pun juga masih tajam. Wih, jadi kita udah sampai di Tugu Kota Malang. Kita bakalan foto-foto lowlight di situ. Nah, ini suasana Kota Malang. Ayo, kalau malem. Sebelum kita foto balai Kota Malang dan Tugu, di situ bulannya lagi bagus banget. Dan OPPO ini punya super zoom dengan lensa tele AI-nya. Jadi gambar yang jauh bisa di-AI-in biar lebih clarity, biar lebih detail sama dia. Nah, sekarang kita coba untuk foto di enam kali dulu deh. Enam kalinya kira-kira seperti ini. Kalau untuk moto bulan, dah, detailnya nggak dapet ya. Jadi kayak langsung nge-flare gitu. Tapi kalau misalnya kita zoom, set, sepuluh kali. Wui, langsung kelihatan dapet tuh. Tanpa harus AI, langsung dapet tekstur bulannya. Coba kalau misalnya kita zoom lagi, ini di 14. Dan kita coba lihat hasilnya. Wah, gokil. Memang dia masih ada clarity dan juga ketajaman hasil processing sih. Tapi yang saya salut ketika preview tadi, tekstur bulannya itu langsung kelihatan. Dan ketika di-processing lagi, coba kalian lihat nih sampel-sampelnya. Gila. Tajem banget. Dan bukan cuma bulan aja, kemarin juga sempat saya foto untuk mata Mas Arief. Ini di zoom 30 kali. Padahal jaraknya, kalau kalian lihat, aslinya itu segini. Tapi di bagian mata Mas Arief, refleksi lampu, sama urat-uratnya, alis rambutnya, itu masih tajem banget. Zoom-nya gokil ya. Jadi bulan itu sebelum di-foto, udah kelihatan teksturnya. Karena dulu itu ada flagship yang ya bentuk bulan, langsung di-EA-in gitu sama dia. Kalau ini, di preview-nya teksturnya udah dapet, dan di foto malah lebih clarity lagi. Lebih zoom lagi. Atau, kalau misalkan kita bandingkan sama iPhone, ah nggak usah deh ya. Pasti nggak bisa iPhone kalau soal tili-tili. Kita bandingin videonya aja deh. Dan kira-kira seperti ini untuk kualitas videonya, kalau dibandingkan sama iPhone 15 Pro Max. Ya iPhone 15 Pro Max seperti biasa, flare-nya banyak. Kalau kita ngomongin stabil, keduanya kayak sama-sama stabil, tapi warnanya lebih natural di iPhone sih. Cuman, kalau lo lihat iPhone, ya flarenya itu mengganggu banget. Oke, sekarang kita coba untuk 4K 60fps-nya. Ini saya jalan mundur. Anjir, ini sih smooth banget ya. Set, kita coba maju lagi. Tuh, kita coba rotary shot. Dan untuk fokusnya, juga cepat loh. Dan ini low light. Rotary shot lagi. Al, coba jalain Al. Ke depan. Set, kita coba stabilisasi-nya. Mantep. Kita coba lagi. Wah, pas kibrak. Pas kibrak, ayo. Ayo. Tuh, masih smooth ya. Gokil. Untuk foto lo lihat, saya juga suka banget. Coba kalian lihat sampelnya nih. Ini adalah sampel ultra-wide. Terus, kalau kita bandingkan dengan main-nya, biasanya kan, walaupun flagship, masih ada perbedaan warna ya. Tapi ini warna hijau di tugunya, itu mirip dengan ultra-wide-nya. Walaupun memang ultra-wide-nya itu masih terlihat lebih gelap, tapi warnanya bisa tetap stabil. Terus kalau kita pakai lensa tele-nya, warnanya juga masih tajam. Dan yang perlu di-nude, ini adalah low light ya, bukan daylight. Sekarang kita coba kalau fitur ultra-stabilisasi-nya nyala ya. Terus nanti kita bakal bandingkan dengan yang tadi. Karena kalau di-preview-nya ini, kayak sama-sama stabilnya gitu. Wih. Jadi ini saya udah jalan lumayan kenceng. Sets. Kita zoom out. Wih. Wih. Oke. Kita kekaya tangan dulu. Ini BTW SMA 1 ini. SMA paling favorit di malam. Kita coba foto jalan, tapi ini saya sebenarnya agak ngeri. Pertama saya takut ketinggian. Dan kedua, saya takut HP-nya jatuh. Semoga aja enggak deh. Bismillahirrahmanirrahim. Wuh. Kita foto. Waaaah. Oke, ini satu kali. Dua kali. Kok meti aku ya? Oh, coba kita foto burst disini aja deh. Dua, dua, tiga. Wih. Hasilnya bikin salut sih. Untuk foto burst, dia minim banget miss. Jadi dari semua foto yang kita jepret, kalau kalian lihat, bagian mobilnya dari yang satu garis, itu ketika jepretan yang lainnya, cuman ya paling selisih satu garis lagi. Dan enggak ada yang nge-miss ya. Yang maksudnya itu berarti semua foto yang di-burst, itu masih tetap fokus. Padahal mobil ini kondisi bergerak, dan lumayan kenceng juga geraknya. Dan autofocus-nya ini gokil banget ya. Ini pakai lensa dua kali. Kita pindah ke sini. Peng. Wih, mulus. Kita coba satu kali. Set. Wih. Gila. Dan ini kalau misalkan kita pakai video enam kalinya, dari jembatan. Ini kayak di memes-memes ya. Kalau kita lihat ekspresi ibu-ibunya, kayak menceritakan sesuatu yang seru gitu. Foto-putrit, low light di kayu tangan juga kita coba. Dan kalian lihat sendiri aja, sampel-sampelnya walaupun low light, tapi gambarnya tajam. Dan beberapa sampel foto, itu juga saya ambil, saya sambil jalan, dan ada beberapa objek manusia yang juga jalan juga. Tapi kalau kalian lihat, biasanya kan HP-HP itu kalau misalkan bergerak, terus kita foto-putrit, kan masih ada blurnya ya. Nah ini, fokusnya bisa ketangkep dengan mudah. Gokil. Berarti sensor shutter-nya ini kenceng banget. Karena udah kemalaman. Gak terlalu ramis ya. Tapi disitu banyak yang jual baso, soto, kita makan dulu lah. Laper juga. Karena Alphard minta makan. Tapi kalau kalian lihat di KID yang dulu-dulu, Alphard itu yang dulunya kecil. Sekarang udah setinggi saya. Kayaknya saya malah kalah tinggi deh sekarang. Cepat banget deh. Beda ya. Kalau dulu saya minumnya tajin, Alphard minumnya Scott Elmotion. Dan untuk filter-filternya, dia juga banyak ya. Ini kita coba yang original dulu, kali dua aja deh, biar kelihatan. Bentar, saya mundur dikit. Nah, seperti ini. Tahan hal ya. Pokoknya ini filternya. Jadi ada, kita coba yang ini. 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 Uh, cepet juga shutter-nya. Nanti hasilnya kita langsung recap aja. Ini semua filternya saya coba. Dan langsung point shoot, point shoot, point shoot. Dan hasilnya beberapa sampel pakai filter-filternya. Ya, ini soal selera sih. Kalau kita ngomongin filter, kalian bisa lihat aja sampel-sampelnya di sini. Tapi yang saya suka, walaupun hasil belat ini, signeternya bukan foto black and white. Tapi kalau kita foto black and white pakai OPPO Find X8 Pro dengan hasil belatnya, hasilnya juga masih cakep banget. Tone shadow dan juga highlight-nya itu pas. Hitamnya pas, putihnya pas. Kalau digunakan untuk foto-foto black and white. Gokil. Ini cakep sih. Dan itu tadi adalah unboxing dan juga hands-on dari sisi kameranya aja. Dari OPPO Find X8 Pro. First impression saya kalau untuk kameranya, ya untuk Android flagship, ya ini bisa dibilang HP Android yang terbaik, yang pernah saya pegang, yang pernah saya review dari sisi kameranya ya. Karena beberapa flagship yang lain yang rencananya bakal di launching, jujur saya belum pegang. Tapi untuk Find X8 Pro ini, shutter-nya cepat, sensor-nya cepat, AI processing-nya bagus, tailay-nya juga seperti yang kalian lihat tadi di tes kameranya, gokil banget, bahkan urat-urat ketika zooming kulit itu juga kelihatan. Foto lowlight-nya bagus, antara ultrawide dan wet-nya ya ada perbedaan, tapi tipis banget. Videonya juga semuanya stabil, baik di daylight ataupun lowlight. Nah, kalau kalian tanya harganya, jujur saya juga belum tahu berapa. Ya, nanti ajalah kita tunggu launching resminya dari OPPO. Dan saya belum bisa ngasih kesimpulan banyak, karena masih nggak boleh. Saya Dika Stabidi, and see you on the next video. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax